Ada dua yang bisa saya rasakan, bahagia dan juga sedih. Orang Sulawesi Selatan begitu sangat ramah, berlakuan kami secara baik. Khusus untuk program yang diberikan kepada siswa asal pengiriman Papua Barat, kami ada semacam orang tua asuh. MENTARI PAGI MENGINARI LAPANGAN HITAM SPN BATUA Perlahan, embun pagi yang membasahi tanah menguap dan mengering. Tanah, tempat kami berpijak saat ini. Tanah yang menjadi rumah, tempat kami ditempa. Tempat kami merajut mimpi, merangkai cerita bersama putra daerah. Meski ini bukan asal kami, namun kami tidaklah berbeda. Kami dengan 400 siswa pintar orang asli Papua di pengiriman Polda Papua Barat, mengikuti pendidikan di SPN BATUA Polda Sulawesi Selatan. Bersama dengan ratusan siswa asal Polda Sulawesi Selatan. Kami dikembeleng oleh para instruktur selama kurang lebih lima bulan, sebelum dinyatakan lulus sebagai pintara remaja. Mama, jangan sedih, karena saya di sini sehat-sehat dan baik-baik saja. Mama, jangan takut. Bulan Desember, bulan dengan pangkat berif dan membahagiakan Mama di kampung. Jalan yang pendidikan di sini ada dua yang bisa saya rasakan, bahagia dan juga sedih. Bahagia itu bisa punya teman-teman yang banyak, bisa mendapatkan teman-teman dari Sulsel, bisa beradaptasi dan belajar bersama-sama. Itu bahagianya. Dan kalau sedihnya, saya sangat merindukan kedua orang tua saya dan juga keluarga saya di kampung. Sudah hampir beberapa bulan lebih ini sudah tidak berkumpul sama-sama lagi, karena faktor atau akibat masih pendidikan dan saya akan berjanji buat kedua orang tua saya, saya akan kembali dari sini untuk membawa pakai pangkat beribda untuk kembali membahagiakan kedua orang tua saya. Saya cuma minta sama Tuhan berikan mereka umur yang panjang, agar bisa merasakan susah payah mereka yang telah di mana mereka membesarkan saya. Terima kasih Mama, terima kasih Bapak, Tuhan jaga selalu dan tunggu saya kembali dari Kolda, Sulawesi Selatan. Orang Sulawesi Selatan begitu sangat ramah memperlakukan kami secara baik sampai saat ini. Ada sedikit juga yang kesalahpahaman, karena itu betul kita beradaptasi lagi belajar, saling mengerti sama satu sama lain. Karena yang namanya kita baru bukenal ya itu susah sekali untuk beradaptasi. Itu karena awal-awal pertemuan, sekarang sudah bisa bersama-sama, sudah bisa tidur sama-sama, kerja sama-sama, usaha saling membantu, satu sama lain. Dan teman-teman dari Sulsel, orangnya baik-baik semua. Saya juga sangat bersyukur dan berterima kasih juga kepada orang tua-orang tua asuk kami yang ada di Sulawesi Selatan. Saya sangat bersyukur terima kasih, karena sudah menerima kami dan menghentak kami sebagai anak, yang dimana telah merawat kami, menjaga kami dan juga mendidik kami untuk menjadi polisi atau pengabdi negara yang baik. Kami juga terima kasih kepada Bapak KSPN dan Wakka KSPN, yang dimana telah menjaga dan mengangkat kami sebagai anak asuk. Terima kasih. Khusus untuk program yang diberikan kepada siswa asal pengiriman Papua Barat, kami ada semacam orang tua asuk. Agar para siswa yang dari Papua Barat ini tidak merasa orang tua jauh sekali. Jadi dengan adanya pembentukan orang tua asuk di sini, maka diharapkan para siswa yang asal Papua Barat merasa dekat dengan orang tua. Adapun pembentukan orang tua asuk di sini, memang berdasarkan surat perintah Bapak KSPN, dimulai dari pejabat utama, masing-masing memiliki ada 15 anak asuk. ditambah setiap semua poluan, ada kira-kira 20an poluan juga, dia juga memegang 15 rata-rata asuk. Dan kalau ada waktu-waktu tertentu, masing-masing orang tua asuk ini akan memberikan arahan, memberikan motivasi, memberikan bantuan morir, bantuan apapun yang apa yang diperlukan dari Papua Barat. Ya Alhamdulillah, respon dari orang tua, terima kasih banyak menyampaikan terima kasih dengan adanya perhatian orang tua asuk, termasuk juga orang tua siswa yang ada di Polda Sulsel sendiri, wilayah Sulsel ini, dia juga banyak memperhatikan anak-anak atau siswa yang dari Papua Barat. Jadi, menganggap juga bahwa anak-anaknya sendiri. Jadi itulah yang membuat ikatan batin antara siswa dari Papua Barat dengan siswa dari Polda Sulsel, itu semakin erat. Nah, itu salah satu cara untuk membangkitkan rasa, apa namanya, jiwa kosanya, kebersamaan, dan supaya merasa satu keluarga di SPM Batu ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!